Perbandingan antara kelompok yang divaksin... Pemerintah Provinsi Lampung menggelar vaksinasi COVID-19 untuk pertama kalinya di RSUD Abdul Muluk. Vaksinasi ini diperuntukkan untuk pejabat Forkopimda dan tokoh lintas agama yang ada di Lampung. Sebelum mendapatkan vaksinasi, calon penerima vaksin terlebih dahulu mendapatkan edukasi dari vaksinator. Dilanjutkan dengan pendaftaran, screening kesehatan, penyuntikan vaksin, kemudian observasi kejadian dan ikutan pasca imunisasi. Orang pertama yang berkesempatan mendapatkan vaksinasi COVID-19 ialah Ketua DPRD Provinsi Lampung, Mingrum Gumai. Kemudian disusul oleh Bupati Waikanan Raden Adipati Surya dan Sekda Provinsi Lampung, Farizel Darminto. Namun Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung tidak ikut dalam vaksinasi perdana ini. Pasalnya Gubernur Lampung, Arinal Junaidi, sudah melampaui batas usia yakni 18 hingga 59 tahun. Sementara Wagup Husnunya Halim gagal divaksin karena kondisinya sedang sakit. Meski begitu, Arinal Junaidi tetap menghadiri kegiatan penyuntikan vaksin COVID-19 pertama tersebut. Awalnya Wakil Gubernur Lampung, Husnunya Halim, diajukan menjadi orang pertama yang akan menerima vaksinasi. Namun rencana itu gagal dan digantikan oleh Ketua DPRD Lampung. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Reyhana, mengatakan kondisi fisik Wagup Nunik dinilai belum siap untuk menerima vaksin tersebut karena HB yang masih rendah. Sementara vaksin ini diperuntukkan kepada calon penerima yang dinyatakan sehat dan dalam kondisi badan yang fit. Tidak ada yang dirasakan Pak untuk saat ini? Mungkin setelah divaksin ini, harapannya seperti apa Pak untuk masyarakat kita Pak? Iya, sepertinya vaksin bakar karena kita akan kita biar tahan ya, insya Allah. Allah yang memberikan kekuatan itu. Kita berusaha, saya tidak mencari vaksin ini mudah-mudahan dan kita bisa lebih baik. Ya, kalau kita sehat-sehat saja, tidak ada masalah. Kita ada yang sekirin ini, dikongkir masih kalau itu kesehatan, apa saja yang kita pernah cerita, misalnya kita cinta tinggi, atau di asma, kalau memang itu memang tidak ada ya, tidak ada masalah, setelah dan sidara. Selanjutnya, Pemprov Lampung akan melanjutkan vaksinasi bagi tenaga kesehatan dan juga aparat TNI, Polri, dan pelayan masyarakat lainnya. Vaksinasi tahap kedua di Provinsi Lampung, rencananya akan dilakukan pada tanggal 28 Januari mendatang. Dari Bandar Lampung, Siti Khairiah, Kupas TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!